Halo semua, di video kali ini saya akan review Bore Impact atau Impact Drill dari Mail Tank. Langsung saja kita unbox dan kita lihat apa isinya. Terima kasih telah menonton! Kita dapat handle, lalu depth gauge untuk mengukur kedalaman lubang yang kita inginkan. Ini kunci cak atau kunci bornya. Karbon brush atau arang cadangan. Dan tentu saja buku manualnya. Kita juga dapat sepasang sarung tangan. Ini unitnya ya. Desain dan bodinya kelihatan cukup lumayan. Namun Anda jangan berkecoh dengan bagian yang berwarna hitam ini. Ini bukan lapisan karet anti-slip ya. Tetapi memang ini dicat hitam atau diwarnai hitam. Untuk mode Impact dan Borbiasa ada di bagian atas sini. Bagian cak atau kepalanya ini lumayan ya. Kelihatannya sih terbuat dari material yang lumayan bagus. Ini trigger atau switch on off nya. Namun tidak dilengkapi dengan pengatur kecepatan. Tombol forward reverse nya ada di bagian sini. Finishing bodi plastiknya lumayan rapi ya. Walaupun di bagian atas sini ada yang masih kelihatan belum rapi. Tapi secara keseluruhan bisa dikatakan lumayan rapi. Saya pribadi tidak akan terlalu banyak mengomentari build quality dari bor ini. Karena memang harganya murah. Jadi ya ini yang kita dapat. Saya dapat dengan harga Rp 180.000an. Kita coba nyalakan ya. Suaranya lumayan halus ya. Kita coba untuk mengebor beton dan lihat hasilnya seperti apa. Ini saya pakai matabor dengan diameter 10mm. Asli ini ditulis per gantian kecil per gantian. Ini saya pakai matabor dengan pagkak. Jadi kamu hanya punya primarily di atas di atas di atas di atas di atas di atas. Terima kasih telah menonton! 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 sedikit kekurangan di bagian bodinya, tetapi dengan harga yang ditawarkan saya rasa cukuplah yang pasti ketika saya tes untuk mengebor beton dan besi dengan ketebalan 5mm tidak ada masalah ya dan tentunya bagi anda yang memiliki budget terbatas saya rasa bor ini cukup memenuhi kebutuhan anda oke, cukup sekian review dari saya terima kasih dan sampai jumpa